Orang-orang dari Gua Awan Naga Iblis pergi, dan semua orang menghela nafas lega. Faktanya, ketika mereka hendak pergi, dan Kincuan menghentikan mereka, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mengirim mereka pergi, dan Kincuan benar-benar menghentikan mereka untuk pergi, dan bahkan meminta penjelasan dari mereka. Namun, beberapa orang secara alami dapat melihat bahwa tindakan Kincuan sebenarnya benar. Karena begitu Anda menunjukkan rasa takut, pihak lain kemungkinan besar akan menjatuhkan Sekte Bulan. Bahkan jika ada beberapa kerugian, mereka harus mengalahkan Sekte Bulan. Ini adalah simpul di hati mereka. Jika mereka menjatuhkan Sekte Bulan, mereka akan memiliki wilayah. Meskipun akan ada beberapa pengorbanan, pada akhirnya itu adalah hal yang baik. Dengan demikian, tindakan Kincuan membuat mereka bingung, dan selain pertempuran sebelumnya, orang-orang dari Gua Naga Iblis Awan tidak berani mengambil risiko. Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, dan kembali ke halaman kecilnya. Sekarang dia mengeluarkan Sumeru Master Seat. Dia mengeluarkan dua pil kerajaan Naga Leluhur Emas, dan Kincuan sangat senang saat melihatnya. Salah satunya adalah elemen api Golden Ancestral Dragon Royal Pil. Yang lainnya adalah yang baru, dan itu adalah elemen angin. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Hanya tujuh dari sembilan posisi naga suci yang telah dibuka, logam, kayu, air, api, bumi, yin, dan cahaya. Sekarang posisi angin bisa dibuka. Elemen api Golden Ancestral Dragon Royal Pil kembali. Perasaan hangat dan nyaman muncul di tubuhnya, dan arus hangat mengalir melalui tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan organnya. Kemana pun berlalu, itu seperti embun manis yang jatuh di tanah yang telah lama kering. Tubuh Kincuan dengan gila-gilaan menyerap energi ini, dan perubahan halus terjadi dengan cepat. Itu hampir terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah tanah perlahan berubah menjadi batu. Pa! Terobosan! Tingkat kelima dari tahap setengah langit. Kincuan tersenyum. Ketika dia melihat dua pil kerajaan naga leluhur emas ini, dia tahu bahwa kekuatannya dapat meningkat lagi. Kemudian, Kincuan melihat elemen angin Golden Ancestral Dragon Royal Pil. Sejujurnya, dia sedikit bersemangat sekarang. Awalnya, dia tidak tahu apakah dia dapat menemukan kesembilan jenis pil kerajaan naga leluhur emas, tetapi sekarang dia menemukan satu, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Kembali. Atribut angin pil kaisar naga leluhur emas telah kembali. Saat dia kembali ke posisi semula, Kincuan merasakan embusan angin mengalir di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak menjadi setengah ringan, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat setengahnya. Mata Kincuan melebar. Ini tampak sedikit menentang surga. Makna mendalam dari angin bekerja secara otomatis, dan yang mengejutkan Kincuan, angin itu menembus tiga alam berturut-turut. Delapan level. Kecepatan adalah kekuatan. Kincuan merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, tetapi kekuatannya tampaknya meningkat. Hembusan angin itu sepertinya menyebar ke seluruh tubuh Kincuan, anggota tubuh dan tulangnya. Dia bisa merasakan setiap jejak angin dan awan di udara. Paa. Tingkat enam dari tahap setengah langit. Pil kaisar emas naga leluhur yang dikaitkan dengan angin sekali lagi memungkinkan Kincuan menerobos dunia kecil. Ketika dia berada di tahap pertama dari tahap setengah abadi, fondasi Kincuan sangat kokoh, jadi bahkan jika dia menembus dua alam kecil berturut-turut, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Ini juga pentingnya fondasi yang kokoh. Banyak orang tidak berani menggunakan kekayaan alam saat bertemu dengan mereka, karena fondasinya tidak cukup kuat. Begitu mereka menerobos, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya, dan nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Kincuan merasa sangat bahagia dan puas. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Hah. Dia ingat ada beberapa hal aneh di Sumeru Master Seed, jadi dia mengeluarkan semuanya. Ini adalah batu kuno caotik bermutu tinggi. Kincuan sedikit bersemangat. Tungku kekacauan juga merupakan harta karun Kincuan. Itu bisa digunakan untuk memurnikan setan, meramu obat, menjinakkan binatang buas, dan mengintimidasi binatang buas. Namun, ranahnya tidak tinggi, dan dia tidak tahu berapa banyak ranah yang bisa dihasilkan batu kuno caotik tingkat tinggi ini. Gunakan secara langsung. Tungku kekacauan mengeluarkan suara mendengung rendah, seperti raungan naga dan teriakan burung phoenix, angin, awan, guntur, dan kilat. Untuk sesaat, cahaya lima warna mengalir, tetapi warna-warna ini relatif sederhana. Mereka tampak cantik, tetapi mereka sangat kuno. Hem, sekarang Chaos Furnace membuka lima segel. Dengan cara ini, efek memurnikan obat, memurnikan iblis, menjinakkan binatang buas, dan seterusnya akan meningkat sebesar lima puluh persen, dan tingkat keberhasilan akan meningkat sebesar lima puluh persen. Itu sangat kuat, dan sangat menentang surga. Tingkat keberhasilan kincuan saat ini dalam memurnikan obat tidak menjadi masalah. Efeknya meningkat sebesar lima puluh persen, yang berarti jumlah obat yang disuling dapat ditingkatkan sebesar lima puluh persen. Ini bagus. Tingkat keberhasilan memurnikan iblis dan menjinakkan binatang buas dapat ditingkatkan hingga lima puluh persen. Ini masih mungkin. Dengan cara ini, dia bisa menjinakkan beberapa binatang spesial. Ada pun hal-hal yang tersisa, kincuan melihat mereka. Meskipun mereka bukan sampah, mereka tidak terlalu berguna. Hanya ada batu konsolidasi aray. Saat digunakan untuk menyiapkan larik, itu bisa meningkatkan kekuatan larik sebanyak lima kali. Itu adalah item sekali pakai, dan akan hilang setelah sekali pakai. Item ini sangat bagus, tapi itu adalah item sekali pakai. Namun, jika dia perlu menyiapkan beberapa aray besar, item ini akan sangat berguna. Ketika dia keluar, itu sudah hari berikutnya. Di pagi hari, istri Master Sekte datang ke tempat kincuan. Dia melihat kincuan sedang melakukan latihan pagi, dan sudah waktunya untuk mengakhiri. Dia menunggunya di samping. Nyonya, mengapa anda ada di sini? Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Aku sudah membuat sarapan, ayo makan bersama, kata istri Master Sekte sambil tersenyum. Oke, tolong tunggu sebentar. Aku akan mandi, kata kincuan. Apa aku sudah tua? Istri Master Sekte menyipitkan matanya dan menatap kincuan. Tubuh kincuan sedikit tegang. Kamu belum tua, bukankah aku menghormatimu? Ayolah, kamu hanya berbicara omong kosong, kata istri Master Sekte. Kincuan mandi dan sarapan bersama istri Master Sekte. Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya istri Master Sekte. Aku tidak tahu, kata kincuan. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan itu. Istri Master Sekte memakan makanannya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya bisa terus meningkatkan kekuatan saya dan beralih ke platform seni bela diri yang lebih besar, kata kincuan. Istri Master Sekte berpikir sejenak. Jika kamu ingin pergi ke dunia seni bela diri yang lebih besar, aku hanya bisa membiarkanmu pergi ke Golden Seine Palace. Istana emas suci, kincuan tertegun. Itu adalah kekuatan yang mengalahkan Gua Awan Naga Iblis. Pada puncaknya, Gua Awan Naga Iblis sangat menakutkan. Fakta bahwa Istana Seine emas dapat dengan mudah mengalahkannya menunjukkan betapa kuatnya Istana Seine emas, kata istri Master Sekte. Bahkan sisa-sisa pasukan Gua Naga Iblis Awan dapat dengan mudah menghancurkan Sekte bulan, apalagi ketika Gua Naga Awan Iblis berada di puncaknya. Istana Golden Seine tidak sederhana. Itu adalah penguasa dunia. Aku ingin pergi ke Istana Emas Seine, kata kincuan. Nyonya memandang kincuan, apakah kamu terburu-buru? Sebentar lagi juga tidak apa-apa. Kincuan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Ini dia. Beritahu aku saat kamu pergi dan aku akan mengantarmu pergi. Nyonya itu tersenyum dan menyerahkan token kepada kincuan. Ini adalah tanda masuk Golden Seine Palace. Itu sangat berharga. Dengan token ini, seseorang dapat bergabung dengan Golden Seine Palace tanpa syarat. Terima kasih. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kincuan, aku ingin meminta bantuanmu, kata Istri Master Sekte dengan lembut sambil menatap kincuan. Kincuan tersenyum. Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu. 1592. Saya seorang janda sekarang, dan saya tidak ingin menikah lagi. Bisakah Anda memberi saya seorang anak? Inilah yang dikatakan Istri Pemimpin Sekte. Kincuan merasa bahwa dia salah dengar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Hanya saja Kincuan tercengang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Istri Pemimpin Sekte ragu lagi dan lagi. Hari ini, dia tahu bahwa Kincuan akan segera pergi, jadi dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Lagi pula, tidak mudah bagi seorang ahli untuk mengandung seorang anak, jadi dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Kincuan akan setuju untuk membantunya. Jangan khawatir, aku hanya menginginkan seorang anak. Aku tidak akan mengganggumu, dan aku tidak akan mengganggu urusan keluargamu. Kata Istri Pemimpin Sekte. Kenapa aku? Kincuan bertanya. Aku juga tidak tahu, kamu satu-satunya temanku. Kata Istri Pemimpin Sekte. Saya tidak ingin anak saya tidak bahagia. Kincuan berkata dengan lembut. Istri Pemimpin Sekte terdiam dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Nyonya, Anda masih muda. Mengapa Anda tidak menemukan pria yang Anda sukai? Dengan begitu, ketika Anda memiliki anak di masa depan, keluarga Anda akan bahagia dan harmonis. Anak-anak dengan orang tua adalah yang paling bahagia, kata Kincuan. Istri Pemimpin Sekte menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tahu itu tidak mungkin. Ayo makan. Kincuan sebenarnya merasa sedikit tidak enak di hatinya. Lagi pula, untuk wanita seperti dia mengatakan ini, jelas bahwa dia telah mengambil keputusan. Kata-katanya terlalu menyakitkan. Maaf, aku hanya merasa ini tidak adil bagimu dan anak itu. Sebenarnya, sangat mudah bagiku untuk menyetujuinya. Kamu sangat cantik, tapi aku merasa aku bukan manusia, kata Kincuan. Mulut Istri Pemimpin Sekte meringkuk menjadi senyuman. Hm, kamu tidak seburuk itu. Namun, keadilan, bagaimana bisa ada keadilan? Kincuan, kamu punya beberapa wanita, biarkan aku melihat seberapa adil kamu. Istri Pemimpin Sekte tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Uh! Apakah kamu tersipu saat mengatakan itu? Istri Pemimpin Sekte memandang Kincuan dan tersenyum. Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku bukan orang baik, tapi terkadang aku tidak punya pilihan. Kamu sudah menyakitiku. Aku seorang janda, tapi aku juga seorang wanita. Aku telah menebalkan kulitku, membuat keputusan besar, melamarnya, namun kamu menolakku begitu saja. Tidakkah kamu merasa sakit hati? Sekte nyonya berkata sambil tersenyum. Kincuan menghela nafas. Aku mengerti maksudmu. Meskipun aku menginginkan seorang anak, aku tidak cukup malu untuk melakukan itu. Bahkan jika kamu memaksakan diri untuk memberikannya kepadaku, aku tidak akan menerimanya, kata nyonya sambil tersenyum. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa tersenyum pahit. Awalnya, Kincuan berencana untuk tinggal beberapa hari lagi, tetapi karena ini, dia pergi keesokan harinya. Sebelum pergi, dia mengundang Jin Siu dan iblis kecil untuk makan, tetapi istri Master Kultus tidak datang. Ketika dia pergi, istri Chult Master datang untuk mengantarnya pergi. Golden Saint Palace tidak seperti tempat ini. Hati-hati dimanapun kamu berada dan jaga dirimu. Istri Chult Master membantu Kincuan merapikan kerahnya dan berkata dengan lembut. Pada saat ini, dia sangat lembut. Jejak kelembutan itu membuat hati Kincuan melunak. Dia benar-benar ingin memeluknya dan menghiburnya. Dia mengulurkan tangannya dan akhirnya membantunya merapikan rambut di pelipisnya. Istri Chult Master tersenyum dan mendorong tangannya. Ayo pergi. Kamu jaga dirimu juga. Hati-hati, Kincuan berkata kepada istri Chult Master, Jin Siu, dan iblis kecil itu. Kincuan pergi dan pergi ke Kota Dua Alam. Kemudian, dia langsung menggunakan susunan transmisi untuk berteleportasi ke Kota Golden Saint. Istana Golden Saint berada di Golden Saint City. Ada susunan transmisi dari Kota Dua Alam ke Kota Golden Saint, tetapi tidak ada susunan transmisi dari Kota Emas Suci ke Kota Dua Alam. Kota Suci Emas. Kilogam lima elemen yang sangat kuat. Kincuan menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki pemurnian ilahi lima elemen, kemahiran lima elemen, bendera abadi lima elemen, dan naga ilahi lima elemen. Oleh karena itu, dia sangat mengenal lima elemen dan sangat mahir di dalamnya. Di kota yang sangat ramai, di mana-mana ada pemandangan kemakmuran. Udara dipenuhi dengan energi roh. Energi roh ini tidak bertentangan dengan energi emas, tetapi ini adalah tempat yang cocok untuk mengolah energi emas dari lima elemen. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, seorang, Golden Saint, telah muncul di Kota Golden Saint, dan Istana Golden Saint didirikan olehnya. Ketika Kincuan tiba di pintu masuk Aula Utama Golden Saint Palace, sudah setengah bulan kemudian. Golden Saint City terlalu besar. Meskipun Golden Saint Palace tidak berada di gunung, lokasinya relatif lebih tinggi. Ada banyak istana yang berdiri di sekitar Istana Golden Saint, dan itu sangat spektakuler. Tidak ada tempat tinggal dalam jarak 10 mil dari Golden Saint Palace, tetapi ada beberapa penghalang, sungai, dan hutan. Jalan batu yang besar dan lebar terbentang sampai ke pintu masuk Aula Utama. Di ujung jalan batu, ada 100 anak tangga batu besar yang menuju ke Istana Golden Saint. Meskipun Golden Saint Palace tidak berada di gunung, lokasinya sangat tinggi. Berjalan di tangga batu besar ini, orang bisa merasakan ketidakberartian seseorang. Di kedua sisi tangga batu terdapat bebatuan bergerigi, seolah-olah itu adalah gurun berbatu. Hmm, tidak ada penjaga. Tidak ada penjaga di Golden Saint Palace. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat tempat tanpa penjaga di semua sekte dan keluarga bangsawan yang telah dia lihat selama bertahun-tahun. Tanpa penjaga, Kincuan langsung masuk. Pakaiannya berbeda dari yang lain. Segera, seseorang memperhatikan Kincuan. Saudaraku, kamu terlihat asing. Ini adalah seorang pria muda. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia sangat enak dipandang. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia terlihat sangat ramah. Halo, saya baru di sini. Kemana saya harus melapor? Kincuan buru-buru bertanya sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Pria muda itu tersenyum. Terima kasih, namaku Kincuan. Nama saya Zhou Kang, sama-sama. Pria muda itu tersenyum. Segera, mereka tiba di pintu masuk aula besar. Mereka langsung masuk. Ini adalah aula besar. Itu sangat kosong dan sangat sunyi. Di kejauhan, seorang lelaki tua sedang duduk di kursi malas dengan mata tertutup. Saat keduanya masuk, lelaki tua itu tidak membuka matanya. Pena tua bayi, ada murid baru yang melapor, kata pemuda itu dengan lembut. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka matanya dan menatap Kincuan dan pemuda itu. Mem, mengerti. Tria tua itu berkata dengan ringan. Pria muda itu mengangguk pada Kincuan dan pergi. Pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, Halo, Pena tua bayi. Kemudian, dia menyerahkan token itu. Ketika lelaki tua itu melihat token itu, dia perlahan berdiri dan mengambilnya. Dia melihat token dan menatap Kincuan. Datang ke sini dan daftar. Mulai sekarang, kamu adalah anggota Golden Saint Palace. Prosesnya sangat lancar. Dia menerima pakaiannya, token pinggang, dan bukti tempat tinggal. Pada saat yang sama, ia menerima pekerjaannya. Pekerjaan Kincuan adalah menyapu tiga halaman besar setiap hari. Halaman ini sangat besar, dan butuh waktu sekitar satu jam untuk menyapu satu halaman. Tiga halaman, jika dia mulai di pagi hari, dia hanya akan selesai di siang hari. Setelah dia keluar, Zoukang masih di sana. Dia tersenyum dan berkata, Ayo pergi, aku akan menyambutmu. Ngomong-ngomong, kamu ditugaskan ke gerbang mana? Ditugaskan. Tidak, Kincuan tertegun. Biarkan aku melihat token pinggangmu. Zoukang tertegun. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan token pinggangnya. Di atasnya ada tulisan, Golden Saint Palace, tapi di pojok kanan bawah, ada dua kata, Handiman. Tukang. Kincuan juga melihatnya. Seribu lima ratus sembilan puluh tiga. Pelayan. Kincuan juga tertegun. Kemudian, dia menatap Zoukang, yang linglung. Pada akhirnya, dia mengkonfirmasi satu hal. Token pinggang yang diberikan oleh istri pemimpin sekte menjadikannya seorang pelayan. Nyatanya, seorang murid pelayan di Golden Saint Palace sangat mulia. Biasanya, setelah bekerja bertahun-tahun, dia akan menjadi murid sejati. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu apakah dia harus pergi atau tidak. Zoukang melihat Kincuan dalam keadaan linglung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghiburnya. Kakak Zou, aku hanya seorang pelayan. Apakah kamu masih ingin mentraktirku makan? Kincuan menatapnya dengan senyum pahit. Sebenarnya, Kincuan tiba-tiba memikirkannya. Dia tidak peduli dengan identitasnya lagi. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa emas bersinar di mana-mana? Zoukang tercengang dan tersenyum? Ya, tapi itu tergantung pada apakah saudara Kin akan menghormati saya. Keduanya pergi ke sebuah restoran di Golden Saint Palace. Ini dibuka oleh seorang murid dari Golden Saint Palace. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang sangat besar. Beberapa dari mereka mengolah dao kuliner dan bisa mendapatkan uang sambil berkultivasi. Keterampilan kuliner mereka secara alami jauh lebih baik daripada yang di luar. Restoran di sini semuanya terkonsentrasi di sini. Tidak peduli jam berapa sekarang, akan ada orang yang datang dan pergi. Lagi pula, ada banyak orang di Golden Saint Palace. Zoukang memesan meja dengan hidangan berkualitas tinggi. Keduanya tidak mengundang orang lain. Bukan karena Zoukang pelit. Zoukang punya banyak teman, tapi Kin Chuan hanyalah seorang pekerja serabutan. Semakin banyak orang, semakin banyak mulut. Jika beberapa orang bodoh mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, lebih baik tidak mengundang mereka. Kakak Kin, izinkan aku bersulang untukmu. Mulai sekarang, kita adalah saudara. Jika kamu butuh bantuan, jangan malu. Jika aku bisa membantu, aku tidak akan ragu, kata Zoukang dengan serius. Ayo, bersorak. Terima kasih, saudara Zou. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Kin Chuan tersenyum. Oke, semangat. Keduanya minum dan saling memandang dan tersenyum. Tanpa sadar, mereka menjadi akrab satu sama lain dan berbicara dengan bebas. Kakak Zou, ceritakan tentang Istana Emas Suci. Kin Chuan tersenyum. Golden Saint Palace terutama berfokus pada kemampuan atribut logam, jadi ini terutama Golden Saint Temple. Ada beberapa subkuil di bawah Golden Saint Temple, seperti yang menggunakan pedang, pedang, tongkat, tongkat, palu, dan seterusnya sebagai senjata, dan yang menggunakan tinju, kaki, telapak tangan, dan jari sebagai kultivasi utama mereka. Ada juga yang fokus pada kemampuan tambahan atribut logam, pembentukan atribut logam, dan jimat. Singkatnya, Golden Saint Palace berfokus pada kemampuan atribut logam. Bagaimana jika itu bukan elemen logam? Kin Chuan bertanya sambil tersenyum. Budidaya utama Istana Saint Emas adalah logam. Selain olah Saint Emas utama, ada juga olah Harmoni Emas. Olah ini menerima semua orang yang bukan elemen logam. Zou Kang tertawa. Apa yang dimiliki seorang pelayan? Kin Chuan bertanya sambil tersenyum. Ada olah urusan luar negeri di bawah Istana Saint Emas, yang bertanggung jawab atas semua pelayan, kata Zou Kang dengan tenang. Kin Chuan tersenyum. Zou Kang ini jelas tidak biasa. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai hal. Bahkan ketika berbicara tentang para pelayan, dia sangat alami ketika berbicara tentang mereka. Dia tidak memandang rendah para pelayan, juga tidak berusaha menutupinya. Itu tepat. Setelah makan, Kin Chuan kembali ke tempatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa para pelayan tidak memiliki halaman kecil mereka sendiri. Memikirkannya, terlalu boros bagi setiap pelayan untuk memiliki halaman kecil mereka sendiri. Ini adalah bangunan dua lantai dengan sepuluh kamar di setiap lantai. Itu bisa menampung sepuluh orang. Lantai dua ditempati, dan setiap orang memiliki kamar di lantai pertama. Itu terutama untuk cadangan, seperti berlatih seni bela diri atau menghibur teman. Berjalan ke halaman kecil, seorang lelaki kuat melihat Kin Chuan dan tertegun. Kaka, apakah kamu baru di sini? Ya, halo, saudara. Kin Chuan tersenyum dan menyapanya. Temperamen Kin Chuan sama sekali tidak seperti seorang pelayan. Nyatanya, Kin Chuan benar-benar terasa seperti makhluk abadi. Ini mungkin mengapa Zhou Kang tidak menunjukkannya di tempat meskipun dia tahu bahwa Kin Chuan adalah seorang pelayan. Tentu saja, mungkin juga dia benar-benar ingin berteman dengan Kin Chuan. Namun, semuanya memiliki alasan. Oke, tinggal satu kamar lagi. Aku akan mengantarmu ke sana. Pria itu berkata dengan gembira. Terima kasih, saudara, kata Kin Chuan. Jangan sebut itu. Namaku Wuda. Karena kita di sini, kita bersaudara. Jika ada apa-apa, kita akan saling membantu. Pria itu tersenyum. Nama saya Kin Chuan. Halo, saudara Wu. Kin Chuan merasa sangat nyaman di sini. Dia tidak merasa nyaman di sini ketika dia berada di Ring Sekte sebelumnya. Apalagi sekarang, banyak orang lain yang keluar. Kecuali tiga orang yang pergi keluar untuk melakukan sesuatu dan belum kembali, lima dan enam orang yang tersisa dari Wuda semuanya ada di sini. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda, jadi mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mungkin karena mereka semua adalah pelayan, jadi semuanya sangat dekat sebelumnya. Wuda adalah kakak mereka di sini. Pergi ambil makanan dan anggur. Hari ini, kami akan menyambut saudara Kin, kata Wuda. Dua dari mereka menanggapi dengan senyuman dan pergi. Kin Chuan merasa sangat nyaman. Terkadang orang seperti ini, itu sangat sederhana. Pertama kali mereka bertemu, mereka akan sangat dekat, dan mereka akan segera berbaur. Sebelum makan dimulai, tiga orang lainnya juga kembali. Mereka tahu bahwa Kin Chuan masih baru. Mereka menyambutnya dengan gembira, pergi mandi, dan keluar setelah berganti pakaian. Wuda adalah kakak laki-laki di sini. Dia adalah pria yang sangat tampan dan tinggi bernama Ding Yun Hai. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan memiliki pacar sekte dalam. Ini membuat yang lain, dan bahkan semua pelayan, iri. Pacar Ding Yun Hai juga sangat cantik dan memperlakukan Ding Yun Hai dengan sangat baik. Ding Yun Hai hampir menjadi kasanova para pelayan di sini. Yang lainnya sangat luar biasa. Dia gemuk, beratnya sekitar tiga sampai empat ratus kilogram. Dia tinggi dan kuat, sederhana dan jujur, dan dia memperlakukan semua orang dengan baik. Semua orang memanggilnya gendut, tapi tidak ada yang tahu nama aslinya. Ada juga seorang pemuda yang terlihat sangat muda. Dia kurus dan memiliki sepasang mata yang cerdas. Semua orang memanggilnya monyet. Kakak Kin, saya selalu berpikir bahwa Ding Yun Hai adalah yang paling tampan. Sekarang saya tahu betapa salahnya saya. Orang yang berbicara adalah salah satu dari tiga orang yang kembali terakhir. Dia sedikit jelek, dan tubuhnya pendek. Lengan, kaki, leher, dan pinggangnya semuanya pendek. Namanya Zheng Chou. Namun, dia sangat ceria dan tidak keberatan orang lain memanggilnya jelek. Ya, ya, saya juga merasa bahwa Saudara Kin seperti makhluk abadi. Saya tidak menyangka akan ada pria yang begitu tampan di sini. Saudara Kin, Anda harus menikah dengan wanita tercantuk di kuil suci emas. Pria itu di sebelah Zheng Chou berkata sambil tersenyum. Namanya Zhang He. Dia terlihat sangat biasa, tetapi proporsi tubuhnya tidak buruk. Dia paling suka bercanda. Pada malam hari, kincuan berbaring di kamarnya dan bisa melihat bulan di luar. Keesokan harinya, kincuan bangun pagi untuk senam pagi dan menemukan bahwa yang lain sudah bangun. Tempat senam paginya adalah sebuah lapangan tidak jauh dari halaman kecil itu. Murid resmi kuil emas tidak datang ke sini. Orang-orang yang datang ke sini semuanya dari aulah urusan luar. Dikatakan bahwa semakin rendah, semakin rajin mereka. Kincuan akhirnya melihatnya hari ini. Uudah dan yang lainnya telah tiba. Kincuan tidak datang terlambat, tetapi orang-orang ini datang lebih awal. 1594. Setelah senam pagi, dia sarapan pagi. Kincuan hendak menyapu halaman. Tiga halaman besar akan memakan waktu sepanjang pagi untuk disapu, tetapi dia tidak terburu-buru. Seolah-olah dia tidak ingat kapan terakhir kali dia menyapu halaman. Sekarang, dia seperti orang biasa yang menyapu halaman. Ketika dia mulai menyapu, dia tertegun. Merasa. Dengan sapuan ini, dia menemukan bahwa hatinya sangat tenang, seolah-olah dia telah melupakan kerumitan dunia. Atau mungkin dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling biasa, dan perselisihan apapun tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menyapu dengan sangat serius dan penuh perhatian. Semakin dia menyapu, semakin baik perasaannya. Dia menyukai perasaan ini, terutama ketika orang datang dan pergi. Dia merasa bahwa dia jauh dari dunia, tetapi di tengah keramaian yang ramai, pikirannya tidak kesepian. Banyak orang memperhatikan kincuan karena pemuda ini terlalu tampan. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga memiliki temperamen yang baik. Dia tidak hanya memiliki temperamen yang baik, tetapi dia juga menyapu lantai dengan lancar. Mereka tidak menyangka penyapuan bisa begitu elegan karena ini adalah pekerjaan seorang pelayan. Saat ini, tidak ada yang merasa kincuan lebih rendah dari yang lain. Banyak wanita datang untuk melihat kincuan menyapu lantai. Dia baru, kan, sayang sekali dia memiliki temperamen dan penampilan yang bagus, tapi dia seorang pelayan. Seorang murid laki-laki jelek tertawa. Jadi bagaimana jika dia seorang pelayan? Dia hanya memiliki pembagian kerja yang berbeda. Seorang wanita mencibir. Dia bukan hanya seorang pelayan. Bahkan jika dia seorang pelayan, dia adalah seorang pelayan yang kuat. Karena niat dan daunnya jauh lebih kuat daripada banyak murid resmi. Kata seorang pria jangkung dan tampan. Dia pelayan yang paling tampan dan temperamental. Aku suka dia. Saat ini, Zhou Kang dan yang lainnya kebetulan lewat. Kincuan juga merasa banyak orang yang memandangnya. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan melihat Zhou Kang dan yang lainnya berjalan mendekat. Ada sekitar selusin pria dan wanita di samping Zhou Kang. Kakak Qin, Zhou Kang menyambutnya dengan hangat. Kakak Zhou, kincuan berhenti. Tuan muda Zhou, apakah anda mengenalnya? Seorang pria muda dengan brokat tersenyum. Dia saudaraku yang baik. Zhou Kang sedikit mengernyit. Tuan muda Zhou benar-benar memiliki banyak teman. Kapan dia menjadi begitu rendah sehingga dia bahkan memiliki saudara laki-laki yang menjadi pelayan. Pria muda itu terkekeh. Ekspresi kincuan tidak berubah. Saat ini, kincuan tidak merasakan apa-apa tentang dipandang rendah dalam situasi seperti itu. Tuan muda Jing, harap bersikap sopan. Menatap temanku sama saja dengan meremehkanku. Kata Zhou Kang dengan sedih. Hahaha, baiklah, ayo pergi. Jangan ganggu saudaramu yang tukang. Jing sao menekankan kata, tukang. Kincuan tersenyum pada Zhou Kang dan mulai menyapu lantai lagi. Dia sekarang menyapu seperti orang biasa. Dia membutuhkan setidaknya satu pagi untuk menyelesaikan penyapuan, jadi dia tidak bisa lalai. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyapu sampai tengah hari. En, Tuan muda Zhou, kakakmu sangat menarik. Setelah pergi, seorang wanita cantik di samping Zhou Kang tersenyum. Dia terlihat sangat muda, tetapi tampaknya sangat dewasa. Sosoknya mempesona, tapi tidak berlebihan. Ada cinabar alami di antara alisnya. Dia sudah menjadi wanita yang menawan, dan cinabar ini seperti sentuhan akhir, membuat pesonanya menjadi halus. Sekarang, dia tidak hanya menawan, tetapi dia juga tampak sangat suci. Dua temperamen yang sangat berbeda bergabung dengan sempurna. Mengapa? Junior Sister Tian tertarik, Zhou Kang tertegun dan tersenyum. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, saya sangat tertarik. Ketika saya bebas, mari kita makan bersama. Saya sangat ingin berteman dengannya. Zhou Kang tersenyum, oke, tidak masalah. Ekspresi Tuan Muda Jing sangat jelek. Dia menatap saudari Junior Tian dan kemudian ke Kinchuan, secara tidak sengaja mengungkapkan jejak kejahatan dan kebencian. Kinchuan merasakannya tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya seorang tukang dan mereka tidak akan terlalu berlebihan untuk berurusan dengannya. Sangat mudah untuk berurusan dengannya. Begitu saja, berita itu menyebar dengan sangat cepat. Ada seorang pria tampan baru di antara para tukang. Dia memiliki temperamen yang baik dan dia adalah teman baik dan saudara laki-laki Zhou Kang. Zhou Kang adalah salah satu dari delapan naga dari kuil suci emas dan begitu pula Tuan Muda Jing. Delapan naga adalah delapan anak muda. Mereka dianggap sebagai delapan orang paling menonjol dari generasi muda. Pada saat yang sama, keluarga mereka juga sangat menonjol. Baru pada siang hari Kinchuan selesai menyapu tiga halaman besar. Ketika dia kembali ke halaman kecil, Wuda memanggil Kinchuan untuk makan bersama. Keterampilan kuliner Wuda tidak buruk dan beberapa dari mereka makan bersama. Mereka semua masih muda, jadi mereka tentu mengharapkan para wanita. Misalnya, yang ini yang paling cantik, yang itu yang paling berubah-ubah. Kakak Kin, kamu sangat baik. Beritahu kami siapa yang kamu suka, kami akan membantumu menemukan beberapa informasi. Ding Yunhai tersenyum. Aku sudah berhenti, kata Kinchuan dengan serius. Yang lain tercengang tetapi mereka terlalu malu untuk bertanya lagi karena mereka merasa Kinchuan mungkin memiliki penyakit tersembunyi. Jangan terlalu banyak berpikir, aku sangat baik. Kinchuan terdiam. Oh, itu bagus. Tunggu, jangan bilang kamu suka laki-laki. Zhang He menghela nafas panjang tapi segera menjadi pucat karena ketakutan. F asterisk check off. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Tegur Kinchuan bercanda. Itu bagus. Kamu membuatku takut setengah mati. Kinchuan menyukai suasana seperti ini. Itu sangat nyata. Semua orang bisa bercanda satu sama lain dan tidak terlalu banyak ketidak murnian di dalamnya. Terkadang seperti ini, Anda tidak tahu bagaimana Anda menjadi terkenal. Kinchuan seperti ini sekarang. Seorang pelayan, dia tampan. Ya, dia pasti sangat tampan. Itu terutama karena temperamennya dan dua helai rambut peraknya. Dia sama sekali tidak ingin menjadi pelayan, tetapi dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan dan paling menawan. Mungkin Kinchuan seperti ini sekarang. Karena itu, banyak orang akan datang menemuinya setiap hari. Hari ini, seseorang muncul di depan Kinchuan. Tuan Muda Jing. Ketika Kinchuan melihat seseorang menghentikannya, dia berhenti menyapu dan menatap Tuan Muda Jing. Apa masalahnya? Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muda Jing berkata. Aku tidak tahu. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Jing tertegun. Lagi pula, ketika dia bertengkar dengan Zhou Kang terakhir kali, itu karena Kinchuan. Mereka semua hadir. Dia berpikir bahwa Kinchuan pasti akan mengingatnya. Namun, dia mengira Kinchuan melakukannya dengan sengaja, tetapi itu tidak masalah. Saya Tuan Muda Jing. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda hari ini, kata Tuan Muda Jing kepada Kinchuan. Aku tidak mengenalmu, kata Kinchuan. Kemarahan Tuan Muda Jing meningkat. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada Kinchuan, tetapi dia tetap tidak bergerak. Kamu hanya seorang pelayan kecil. Saya harap kamu menjauh dari kakak Muda Tian. Kakak Muda Tian bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi, kata Tuan Muda Jing. Siapa Junior Sister Tian? kata Kinchuan. Tuan Muda Jing tertegun. Pihak lain tidak mengenal Suster Junior Tian. Apakah terlalu dini baginya untuk mencarinya sekarang? 1595. Kinchuan menyaksikan Tuan Muda Jing pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia gila. Ya, dia benar-benar gila. Suara yang elegan dan menyenangkan terdengar. Itu memiliki kualitas magnetis yang bisa membuat tulang seseorang mati rasa. Kinchuan berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat cantik tersenyum padanya. Dia memiliki sosok yang paling indah dan mempesona. Seolah-olah setiap bagian dari dirinya tepat. Dia besar ketika dia harus besar, dan kecil ketika dia harus kecil. Dia elegan, indah, mempesona, menawan, dan bermartabat. Dia adalah kombinasi sempurna dari keberadaan yang kontradiktif ini. Dia tidak bisa mengatakan usianya. Dia tampak sangat muda, tetapi dia tampak sangat dewasa. Sepasang mata indah yang seperti riak air mengandung jejak pesona abadi yang berkabut. Chinabar di antara alisnya seperti sentuhan akhir, langsung mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Dia tidak lagi hanya menawan. Kinchuan memikirkan apa yang Tuan Muda Jing katakan sebelumnya. Kakak muda Tian, sepertinya wanita ini adalah junior sister Tian. Halo, Kinchuan, kita bertemu lagi. Namaku Tian Qingge, senang bertemu denganmu, kata wanita itu sambil tersenyum. Kinchuan menatapnya. Halo apa kabar? Tian Qingge tersenyum pada Kinchuan. Saya ingin berteman dengan kamu. Aku tidak mengenalmu. Kinchuan berkata dengan serius. Kita akan mengenal satu sama lain setelah beberapa kali, kata Tian Qingge sambil tersenyum. Aku tidak ingin mengenalmu. Kinchuan menggelengkan kepalanya dengan tenang dan terus menyapu halaman. Apakah kamu takut Tuan Muda Jing akan menimbulkan masalah untukmu? Tian Qingge tersenyum. Saya rasa begitu, kata Kinchuan. Baiklah, selamat tinggal. Tian Qingge tersenyum dan melambai sebelum pergi. Kinchuan masih menyapu halaman rumahnya. Meskipun Kinchuan tidak terlalu memikirkannya, banyak orang melihat bahwa Tian Qingge telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Kinchuan. Banyak orang bahkan mendengarnya. Kemudian, segala macam rumor mulai menyebar. Tian Qingge menyukai Kinchuan, tetapi Kinchuan takut akan balas dendam Tuan Muda Jing dan menolak Tian Qingge. Tian Qingge ingin berteman dengan Kinchuan, tetapi Jing Sao telah mengancam Kinchuan, jadi Kinchuan telah berkompromi. Percakapan antara Jing Sao dan Kinchuan telah didengar oleh beberapa orang. Kedua peristiwa itu terhubung. Jing Sao pergi lebih dulu, dan kemudian Tian Qingge muncul. Tanpa berpikir, semuanya terhubung. Kinchuan ini sangat pengecut, layak untuk mati di bawah wanita cantik seperti itu. Itu benar, sungguh menyanyiakan ketampanan seperti itu. Sayang sekali dia tidak punya nyali dan terlalu lemah. Apa yang kamu tahu, hanya orang mesum sepertimu yang memiliki pemikiran seperti itu. Hanya dengan tetap hidup, apapun bisa terjadi. Mati di bawah bunga peoni dengan mudah. Seolah-olah kalian benar-benar pemberani. Apakah kamu tidak takut menggigit lidah saat berbicara besar? Kakak Kin, Tian Qingge mencarimu. Beberapa orang dari Wuda memandang Kinchuan dengan heran. Dia bilang namanya Tian Qingge, kata Kinchuan sambil tersenyum. Huh, benar-benar ada celah di antara orang-orang. Dia wanita tercantuk di kuil emas, kata Ding Yunhai dengan iri. Sayang sekali wanita ini bukanlah seseorang yang dapat kita pikirkan. Kakak Kin, kamu melakukan hal yang benar. Jangan dengarkan gosip di luar. Hal yang paling berharga bagi seseorang adalah tetap hidup mereka, kata Wuda dengan serius. Kinchuan tersenyum, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini peduli padanya, dan mereka bahkan peduli dengan perasaannya ketika mereka berbicara. Ini adalah interaksi paling mendasar antara teman. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain selama beberapa hari, Kinchuan memperlakukan mereka sebagai teman sejati. Aku akan memasak hari ini. Cicipi masakanku, kata Kinchuan sambil tersenyum. Yang lain secara alami tidak keberatan. Wuda ingin membantu Kinchuan, dan Kinchuan tidak menolak. Masakan Kinchuan secara alami luar biasa. Satu persatu, mereka melahap makanan itu. Saudaraku, jika aku wanita cantik, aku pasti akan menikah denganmu. Bahkan jika kamu menggangguku, aku akan menikahimu. Ini sangat enak. Ini kenikmatan terbesar, kata Ding Yunhai sambil menghela nafas. Old Ding, jika kamu harus memilih antara wanita dan makanan ini, mana yang akan kamu pilih? Zhang He terkekeh. Uh, ini benar-benar sulit untuk dipilih. Ding Yunhai mengerutkan kening dan benar-benar memikirkannya. Yang lain secara alami tertawa. Mereka memiliki hubungan yang baik di sini. Sebagian besar waktu, mereka makan bersama, tetapi terkadang mereka makan sendirian. Ding Yunhai, sebaliknya, sering makan bersama pacarnya. Keesokan harinya, Kinchuan secara alami menyapu halaman lagi. Ini adalah tugas harian, dan dia harus menyelesaikannya di pagi hari. Kinchuan sekarang menggunakan menyapu halaman sebagai bentuk kultivasi, dan itu adalah kultivasi yang baik. Jing Xiao datang ke depan Kinchuan lagi dan berkata sambil tersenyum, Anak muda, Anda melakukannya dengan baik. Saya sangat senang. Jika Anda memiliki masalah di masa depan, Anda dapat menemukan saya. Selama itu bukan masalah besar. Aku akan membantumu. Jing Xiao merasa sangat superior saat ini. Dia sangat senang dan sangat bangga. Kinchuan sebenarnya bahkan tidak memandangnya, juga tidak berbicara. Dia hanya fokus menyapu halaman rumahnya. Jing Xiao memahami keheningan Kinchuan dengan sangat baik. Dia menganggapnya sebagai Kinchuan yang menjaga harga dirinya yang menyedihkan. Lagi pula, rumor di luar menyebar seperti api. Mereka mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut dan pengecut. Awalnya, Jing Xiao bersiap untuk memberi Kinchuan pelajaran jika Kinchuan tidak tahu apa yang baik untuknya. Tapi sekarang dia sangat puas dengan apa yang telah dilakukan Kinchuan, dia tentu saja tidak punya alasan untuk mencari kesalahan padanya. Setidaknya, dia mengira Kinchuan melakukan ini karena dia takut padanya. Jing Xiao pergi. Segera, ada desas-desus lain bahwa Jing Xiao pergi mencari Kinchuan lagi dan memuji Kinchuan secara langsung. Ini bukan pujian, ini hinaan, ini tamparan di wajah. Setelah Zhou Kang mengetahuinya, dia pergi untuk berdebat dengan Jing Xiao, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Jing Xiao pergi mencari Kinchuan lagi. Kakak Qin, maafkan aku. Ini semua karena aku, kata Zhou Kang dengan malu. Zhou Kang dan Jing Xiao tidak berhubungan baik. Kinchuan tersenyum. Kakak Zhou, kamu tidak memperlakukanku sebagai teman lagi. Jika aku tidak memperlakukanmu sebagai teman, aku tidak akan datang, kata Zhou Kang dengan senyum pahit. Apakah kamu pikir aku peduli tentang ini? Kinchuan tersenyum. Zhou Kang memandang Kinchuan dan tiba-tiba mengerti. Dia punya perasaan bahwa Jing Xiao hanyalah badut yang melompat-lompat kemana-mana. Dia sama sekali tidak menaruh Kinchuan di matanya. Perasaan ini sangat kuat, sangat jelas, dan sangat kuat. Aku lega. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu minum dan memperkenalkanmu pada seorang wanita cantik. Zhou Kang tersenyum. Minum dan makan boleh saja, tapi tidak perlu cantik. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Kakak Qin, tidak ada salahnya mengenalnya di Istana Gold Sein, kata Zhou Kang. Kinchuan berpikir sejenak. Baiklah. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Mengapa kamu tidak takut pada Tuan Muda Jing? Zhou Kang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu ingin bertanya mengapa aku tidak menghubunginya? Kinchuan tertawa. En. Aku tidak suka masalah. Lagi pula, aku tidak tertarik padanya. Mengapa aku harus membuat masalah untuk diriku sendiri? Kata Kinchuan. Saat waktunya makan, Zhou Kang mengundang sekitar 10 orang, termasuk Tian Qingge. Termasuk Kinchuan dan Zhou Kang, total ada satu orang. Tiga wanita. Selain Tian Qingge, dua lainnya juga sangat cantik. Dan mereka sepertinya sangat ingin tahu tentang Kinchuan. 1596 Orang-orang ini dipimpin oleh Zhou Kang. Zhou Kang adalah salah satu dari delapan naga generasi muda Golden Saint Palace. Kedelapan naga semuanya memiliki bangsanya sendiri dan tidak ingin lebih rendah dari yang lain. Tetapi beberapa adalah teman, tetapi mereka semua adalah pesaing dan tidak dapat dianggap sebagai teman sejati. Dikatakan bahwa sulit berteman dengan orang jenius. Dalam sebuah sekte, semuanya adalah persaingan, jadi sulit untuk berteman. Halo, saya Kinchuan. Senang bertemu dengan anda. Kinchuan tersenyum dan menyapa mereka. Kinchuan, aku mencarimu tapi kamu mengabaikanku. Apakah kamu punya masalah denganku? Tian Qingge tersenyum dan menatap Kinchuan. Bagaimana mungkin, saya hanya seorang pelayan. Nona Tian seperti bulan di langit. Kinchuan tersenyum dan berkata. Palsu, bahkan aku merasa kamu palsu. Kenapa aku merasa kamu serigala dan jahat. Tian Qingge tersenyum dan menatap Kinchuan. Kinchuan. Mereka makan dan minum. Suasananya bagus. Kinchuan biasanya tidak banyak bicara tetapi dia tahu batasannya dan sangat alami. Ini juga membuat orang lain merasa identitas Kinchuan sebagai pelayan tidak cocok dengannya. Tuan Muda Zhou, kebetulan sekali. Sekelompok orang muncul di restoran. Yang di depan adalah Tuan Muda Jing. Ada banyak restoran di sini, jadi mungkin saja itu kebetulan. Plus, mereka datang ke sini secara langsung, jadi jelas mereka datang dengan persiapan. Zhou Kang mengerutkan kening dan menatap Tuan Muda Jing. Apa itu? Tidak bisakah saya minum dengan Tuan Muda Zhou jika saya bebas. Tuan Muda Jing mendorong seorang pemuda ke samping sambil tersenyum dan duduk di samping Kinchuan. Pria muda yang disingkirkan tidak berani mengatakan apa-apa dan berdiri dengan canggung di samping. Lain hari, saya akan mengundang Tuan Muda Jing. Hari ini bukan waktu yang tepat, kata Zhou Kang dengan tenang. Bagaimana dengan apa yang kamu janjikan padaku? Apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Jing memandang Kinchuan dan berkata perlahan. Kinchuan tersenyum dan menoleh untuk melihat Jing sao, yang terlihat ceroboh tapi sangat marah. Apa yang aku janjikan padamu? Kinchuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Jing terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian menyadari bahwa dia tidak menjanjikan apapun dengan jelas. Hmm, bagus sekali. Bermain game denganku akan membuatmu menangis. Tuan Muda Jing memberi Kinchuan senyum main-main. Kinchuan tidak memandangnya dan memalingkan muka. Dia mendentingkan gelas dengan Zhou Kang dan minum perlahan. Tuan Muda Jing seperti badut di sini karena tidak ada yang peduli padanya. Ekspresi Tuan Muda Jing sangat jelek, tapi di depan Tian Qingge, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia tertawa dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lain kali, aku akan mentraktir semua orang. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Tian Qingge ragu-ragu sebelum berkata. Dia tidak ingin mengganggunya pada awalnya, tetapi dia tidak ingin terlalu mempermalukan Tuan Muda Jing dan membuatnya terlalu marah. Jika dia bertindak ekstrim, dia pasti akan menargetkan Kinchuan. Dia tidak ingin menyakiti orang lain karena dirinya sendiri. Lagi pula, masalah ini dimulai karena dia. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Jing membenci Kinchuan karena cemburu. Kamu harus berhati-hati terhadap Tuan Muda Jing. Tian Qingge berkata dengan tenang. Semua orang tahu bahwa dia membantu Kinchuan. Kinchuan tidak bisa berpura-pura. Itu etiket. Ditambah lagi, jika dia melakukan sesuatu padanya, itu hanya akan menyperburuk keadaan. Mungkin wanita ini terlalu cantik, terlalu menggoda, jadi Kinchuan secara naluriah ingin menolaknya. Memikirkannya, itulah alasannya. Itu adalah reaksi naluriah. Itu juga berarti dia tidak bisa menahan godaan wanita ini. Terima kasih. Aku akan. Kinchuan mengangguk. Sebenarnya, teman-teman Zhou Kang tidak menyukai Kinchuan. Mereka semua laki-laki. Zhou Kang memperlakukan Kinchuan seperti saudara laki-laki. Tian Qingge juga tampaknya peduli dengan Kinchuan. Terkadang, pria seperti ini. Dalam hal wanita, jika mereka tidak bisa memilikinya, mereka tidak ingin orang lain memilikinya. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka hanya tidak ingin orang lain memilikinya. Tidak mudah membuat Tuan Mudakin mengucapkan terima kasih. Tian Qingge tersenyum sambil menatap Kinchuan. Sekarang, semua orang dapat melihat bahwa Tian Qingge memperlakukan Kinchuan secara berbeda. Dia belum pernah melihat sisi dirinya yang ini sebelumnya. Baru setelah mereka bubar, Kinchuan kembali. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Kinchuan berhati-hati, tetapi hari ini, Kinchuan dimarahi oleh guru balai luar negeri. Master Hall urusan luar negeri adalah seorang gemuk berkulit gelap. Tingginya dua meter dan setebal tangki air. Kulitnya gelap seperti besi hitam, dan dia sekuat beruang. Pada saat ini, dia memandang Kinchuan dengan ekspresi gelap dan berkata, lihat jamnya. Mulai besok, sapu empat halaman. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, tambahkan satu lagi. Oke, Kinchuan tersenyum dan mengangguk. Lemak berkulit gelap tidak berpikir bahwa Kinchuan akan mudah diajak bicara. Dia pikir Kinchuan tidak akan puas, jadi dia bisa meledakkan segalanya. Lagi pula, jika seorang pelayan tidak mematuhi perintah, hukumannya berat. Kinchuan benar-benar tidak marah. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dia begitu tenang sehingga lemak berkulit gelap itu tertegun. Setelah kembali, semua siswa seni bela diri tahu. Bagaimanapun, mereka semua adalah pelayan, jadi mereka tidak tahu bagaimana menghibur Kinchuan. Mereka semua mengatakan ingin membantu Kinchuan, tetapi Kinchuan menolak mereka. Kinchuan menyuruh mereka untuk tidak khawatir, itu bukan masalah besar. Keesokan harinya, Kinchuan terus menyapu halaman. Namun, ada halaman ekstra hari ini, jadi dia tidak bisa menyapunya dengan baik. Ketika dia kembali, dia melihat ekspresi gelap si gemuk berkulit gelap itu lagi. Kinchuan, ada apa denganmu? Kamu terlambat dua jam lagi. Tambahkan halaman lagi besok, kata pria gemuk berkulit gelap itu dengan lantang. Mem, oke, kata Kinchuan. Namun, pada saat itu, Tian Qingge datang. Dia tersenyum pada lemak berkulit gelap, dan kemudian lemak berkulit gelap itu keluar dengan keringat dingin. Kamu tahu aturannya, kamu harus tahu konsekuensi dari sengaja mempersulitmu. Tuan Mudajing mungkin tidak bisa melindungimu. Bahkan jika dia bisa, dia mungkin tidak, karena kamu bukan apa-apa di matanya, Tian Qingge berkata dengan ringan. Aku salah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Kin, kan, mulai besok dan seterusnya, dua halaman. Cukup dua halaman saja, kata pria gemuk berkulit gelap itu dengan rakus. Sesuai aturan, saya tidak selesai tepat waktu. Tambah satu lagi, jadi lima. Kinchuan berkata dengan serius. Tubuh besar si gemuk berkulit gelap itu bergetar. Dia tersenyum pahit pada Kinchuan. Saudaraku, saudara yang baik, aku orang yang menyedihkan. Maafkan aku, aku akan menebusnya, aku akan minta maaf. Kinchuan benar-benar sedang tidak ingin berdebat dengan orang ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata kepada Tian Qingge, Nona Tian, jika Anda membantu saya, saya akan mentraktir Anda minum teh sore. Saya ingin tahu apakah Anda akan menghormati saya. Tian Qingge tersenyum pada Kinchuan. Tidak sulit, kan? Kinchuan tersenyum pahit padanya. Tidak sulit. Kalau begitu ayo pergi. Tian Qingge tersenyum dan memimpin jalan keluar. Teh secara alami ada di kedai teh. Ada banyak kedai teh di Istana Orang Suci Emas, dan ada kamar-kamar pribadi. Kinchuan dan Tian Qingge tidak pergi ke kamar pribadi. Mereka tinggal di bagian aula yang relatif jauh. Setelah memesan sepociteh, Kinchuan menuangkan secangkir untuk mereka masing-masing. 1597. Saya sangat ingin tahu. Sepertinya Anda memiliki prasangka terhadap saya. Saya tidak ingat bagaimana saya menyinggung Anda. Tian Qingge memandang Kinchuan dengan rasa ingin tahu. Wanita cantik selalu membawa masalah. Aku tidak punya prasangka terhadapmu. Hanya saja dekat denganmu membuatku mudah mendapat masalah. Kinchuan tersenyum. Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak pantas berbicara seperti itu di depan seorang gadis? Kata Tian Qingge. Aku memujimu, kata Kinchuan dengan serius. Kamu benar-benar memiliki cara yang berbeda dalam memuji orang. Lalu mengapa kamu mentraktirku minum teh sekarang? Tian Qingge berkata sambil tersenyum sambil perlahan mencicipi tehnya. Kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Sudah sepantasnya aku mentraktirmu minum teh. Kinchuan tersenyum saat dia memandangnya. Tian Qingge membeku. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku lagi? Perasaanku padamu sangat murni. Meskipun kamu sangat cantik, aku sudah memiliki seorang wanita. Aku pria yang murni, kata Kinchuan dengan serius. Karena mereka bisa bersama di masa depan, dia tentu saja harus menjelaskan semuanya. Dengan begitu, tidak akan ada ambiguitas. Pada saat yang sama, dengan mengatakan itu, Kinchuan juga memotong beberapa pikirannya sendiri. Dia laki-laki, dan mudah bagi laki-laki untuk jatuh cinta. Meskipun dia lebih suka membiarkan alam mengambil jalannya, kecuali itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa menahan diri. Kamu sangat tidak tahu malu. Tian Qingge memutar matanya ke Kinchuan. Kinchuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan Muda Jing pasti akan melakukan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan? Tian Qingge bertanya. Kinchuan memikirkannya. Aku akan menghadapinya saat itu tiba. Kuharap dia tidak bertindak terlalu jauh. Tian Qingge, bagaimana Anda akan menghadapinya? Jika sesuatu terjadi, dia akan mendapat keuntungan dalam hal status. Tidak ada yang mati lemas. Terima kasih, Nona Tian, atas apa yang terjadi hari ini. Kinchuan menggunakan tehnya sebagai roti panggang untuk Tian Qingge. Bagaimana kalau kamu berpura-pura menjadi pacarku? Dengan begitu, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Mata menawan Tian Qingge melesat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia tidak berani menatap mata Kinchuan. Hati Kinchuan sedikit bergetar. Dia tersenyum dan berkata, Aku baru saja sedikit lebih dekat denganmu, dan Tuan Muda Jing sudah mulai melakukan sesuatu padaku. Jika aku menjadi pacarmu, apakah menurutmu dia akan mengejarku? Samaran, Tian Qingge mendengus. Apakah orang lain akan mengira aku berpura-pura? Kinchuan menatapnya sambil tersenyum. Selama kamu berpura-pura menjadi pacarku, tidak ada yang berani melecehkanmu. Tian Qingge tertawa. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa ditundukkan dengan paksa. Selain itu, itu akan mempengaruhi reputasimu. Itu tidak pantas. Baiklah kalau begitu. Ketika kamu sudah memikirkannya, kamu bisa datang mencariku, kata Tian Qingge sambil tersenyum. Baiklah. Dalam beberapa hari berikutnya, Kinchuan terus menyapu tiga halaman. Saat ini, banyak orang mengenal Kinchuan, tetapi reputasi Kinchuan tidak begitu baik karena dia pengecut. Setidaknya di mata banyak orang, ini adalah kepengecutan dan kurangnya keberanian. Hari ini, Kinchuan kembali ke halaman kecil setelah dia selesai membersihkan. Namun, begitu dia masuk, dia menemukan bahwa suasananya tidak benar. Wu udah mengerutkan kening. Yang lain juga dalam semangat rendah. Kaka Wu, ada apa? Kenapa kamu cemberut? Kinchuan bertanya. Old Ding dipukuli, kata Wu udah sambil menatap Kinchuan. Dihajar. Apa yang telah terjadi? Apakah Old Ding baik-baik saja? Kinchuan bertanya dengan heran. Dia terluka cukup parah. Tuan Muda Jing melakukannya. Dia berkata bahwa Ding tua tidak tahu tempatnya dan berhubungan dengan murid resmi, kata Wu udah. Kinchuan secara alami mengerti bahwa Tuan Muda Jing mengincarnya. Ding Yunhai terseret ke dalam ini karena dia, pihak lain melakukan ini untuk dilihatnya. Dia bisa menghadapinya, tetapi dia seharusnya tidak melakukan ini pada orang-orang di sekitarnya. Di mana Old Ding? Kinchuan bertanya. Di kamarnya. Dia mungkin sedang tidur, kata Wu udah. Aku akan pergi menemuinya. Kata Kinchuan saat dia berjalan ke kamar Old Ding. Saat ini, seorang wanita muda sedang duduk di samping tempat tidur. Wajah Old Ding pucat. Ketika wanita itu melihat Kinchuan, dia berdiri dan menyerahkan kursinya. Kamu Kinchuan, kan? Ya, halo, kakak Ipar. Saya di sini untuk menemui Old Ding. Wanita itu mengangguk. Kinchuan mengulurkan tangan dan merasakan denyutna di kakaknya. Dia menyalurkan aliran kehidupan Ki ke dalam dirinya. Old Ding bangun dengan sangat cepat. Ketika dia melihat Kinchuan, dia tersenyum. Kamu kembali, saudara. Kinchuan tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengobati lukamu. Kamu akan hidup dan segera menendang. Benar-benar, Old Ding berkata dengan penuh harap. Kinchuan tersenyum dan mengeluarkan jarum emas. Kemudian, dia mulai merawat luka-luka Old Ding. Lima elemen aku puntur. Organ dalam Old Ding terluka parah. Generasi timbal balik dari lima elemen, ditambah dengan Tao of all creation, dengan cepat menyembuhkan luka Old Ding. Old Ding berdiri dan memandang Kinchuan dengan aneh. Keterampilan medismu sangat bagus. Baiklah, Ipar adalah orang yang baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kinchuan berjalan keluar setelah mengatakan itu. Kinchuan berjalan keluar dari halaman kecil dan langsung pergi ke kuil emas. Dia akan mencari Tuan Muda Jing. Dia pertama kali mencari Zhou Kang. Saudara Zhou, bisakah Anda menemukan Tuan Muda Jing? Saya ingin bertemu dengannya, kata Kinchuan. Apa yang salah? Zhou Kang bertanya, bingung. Dia melukai Ding Yunhai dengan serius, kata Kinchuan. Kaka, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Kang bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata Kinchuan. Zhou Kang membawa Kinchuan ke alun-alun. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat banyak orang berdebat dari jauh. Tuan Muda Jing dan kelompoknya juga ada di sana. Ini adalah pertukaran antara cabang Sekte besar. Itu adalah pertukaran seni bela diri. Itu milik Sekte dan merupakan kesempatan untuk berdebat. Mereka bisa menantang dengan bebas sesuka hati. Sekarang, Tuan Muda Jing sedang berdiri di panggung bela diri. Dia sudah mengalahkan beberapa orang. Ada banyak orang di sekitarnya dan mereka terus bersorak. Murid resmi dapat datang dan menonton dan bahkan bertanding di atas panggung. Bagaimanapun, Zhou Kang adalah salah satu dari delapan naga, jadi kedatangannya secara alami menarik banyak perhatian. Tuan Muda Jing secara alami melihat Zhou Kang dan Kinchuan. Tuan Muda Zhou, mengapa Anda ingin datang ke Istana Pedang Emas kami? Tuan Muda Jing memandang Zhou Kang sambil tersenyum. Istana Golden Saint dari Golden Saint Palace dibagi menjadi delapan aula. Ada seorang jenius muda di masing-masing dari delapan aula, yaitu delapan naga. Zhou Kang dan Tuan Muda Jing adalah salah satu dari delapan naga. Adikku mencarimu, Zhou Kang memandang Kinchuan dan berkata. En, Saudara Kin mencariku. Tuan Muda Jing memandang Kinchuan dengan senyum main-main. Mengapa kamu melukai temanku dengan serius? Dia hanya seorang tukang. Apakah kamu tidak terlalu picik? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, datanglah padaku. Kinchuan berkata dengan ringan. Haha, ayolah. Kamu pikir kamu ini siapa? Tentu saja aku punya alasan untuk melukainya. Kenapa? Jika anda tidak menerimanya, datang dan pukul saya. Tuan Muda Jing berkata dengan nada menghina. Kinchuan berjalan langsung menuju panggung bela diri. Zhou Kang menarik Kinchuan kembali, kakak. Tidak apa-apa, Saudara Zhou. Kinchuan tersenyum. Dia sangat kuat. Meskipun dia sedikit playboy, dia tidak selemah kelihatannya di permukaan. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi salah satu dari delapan naga. Semua orang tahu bahwa dia menyukai Tian Qingge, jadi dia hanya bisa tergila-gila dengan masalah ini. Kata Zhou Kang. Kinchuan mengangguk, saya baik-baik saja. Saya mengerti apa yang saya lakukan. Zhou Kang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dan Tuan Muda Jing sama-sama cocok. Mereka tidak saling berhadapan dan telah bertarung selama bertahun-tahun. Itu masih sama. Bahkan jika dia membantu Kinchuan sekarang, itu akan sulit. 1598. Kinchuan berdiri di atas panggung. Tindakan ini mengejutkan Tuan Muda Jing. Dia tidak mengira Kinchuan akan berdiri di sana. Dia juga tidak menyangka Kinchuan akan berani berdiri di sana. Sebelumnya, Tian Qingge dan Zhou Kang telah membantunya, jadi dia tidak berani menyerangnya. Ini juga mengapa dia menyerang Ding Yunhai. Dia ingin memaksa Kinchuan untuk membuat Ding Yunhai dan yang lainnya mengucilkan Kinchuan. Ini rencananya. Kinchuan dan Tuan Muda Jing akan bertarung, kata seseorang dengan semangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Salah satu dari delapan naga dan seorang pelayan. Apa yang harus dilawan? Apa menurutmu itu akan menarik? Kata seorang pemuda di sampingnya dengan nada menghina. Itu benar, tidak ada ketegangan. Tapi mengapa Kinchuan naik? Saya mendengar bahwa temannya terluka parah oleh Tuan Muda Jing karena dia. Dia mungkin tidak dapat menjelaskannya kepada temannya. Tindakan Tuan Muda Jing tidak baik. Dia seharusnya tidak menyakiti teman dan keluarganya. Itu tidak sopan. Tuan Muda Jing telah melakukan ini berkali-kali. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah ide yang bagus. Kinchuan tidak tahan lagi dan naik. Jika dia tidak mati, dia setidaknya akan lumpuh. Tenang, dia tidak ingin hidup lagi. Sangat cepat, ada banyak orang di sekitar. Berita itu bahkan menyebar keluar. Lagi pula, Kinchuan cukup terkenal sekarang. Bahkan jika dia hanya seorang pelayan, dia berhubungan dengan Tian Qingge, jadi semua orang mengenalnya. Tuan Muda Jing memandang Kinchuan. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Apakah kamu tahu bahwa kamu sebenarnya cukup menyebalkan? Kata Kinchuan. Ada banyak orang yang membenciku. Aku tidak bisa memuaskan semua orang dan aku tidak perlu melakukannya. Plus, kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus memuaskanmu? Tuan Muda Jing tertawa dingin pada Kinchuan. Apa yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Apakah anda pikir anda begitu kuat hanya karena saya mengatakan anda bukan apa-apa? Lalu kamu pikir kamu siapa? Aku tidak ingin mengganggumu, bukan karena aku takut padamu, tapi karena kamu bahkan tidak berharga sedikitpun di mataku, kata Kinchuan acuh tak acuh. Kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang tercengang, bahkan Tuan Muda Jing sendiri pun tercengang. Pekerja serabutan ini sebenarnya berani berbicara dengannya seperti itu. Ekspresi Zhou Kang berubah, karena dengan cara ini, Tuan Muda Jing bisa membunuh orang, belum lagi di martial stage, meski bukan di martial stage, dia masih bisa menangani Kinchuan, karena Kinchuan hanyalah pekerja serabutan. Sepertinya kamu lupa identitasmu. Jing Xiao memandang Kinchuan dengan senyum kejam. Apa identitas saya? Kinchuan bertanya dengan tenang. Kamu seorang pelayan, kata Jing Xiao. Aku tahu. Seorang pelayan hanyalah seorang pelayan. Kamu telah menyinggung perasaanku. Aku berhak membunuhmu, kata Jing Xiao. Seorang pelayan juga merupakan anggota dari Golden Saint Palace. Kami hanya memiliki pembagian kerja yang berbeda. Katakan padaku, aturan Golden Saint Palace mana yang memungkinkanmu untuk membunuh seorang pelayan? Kinchuan tersenyum. Beberapa aturan Golden Saint Palace memang status pelayan rendah. Dengan kata lain, status mereka rendah, tetapi tidak ada aturan yang jelas. Karena kultivasi seorang pelayan rendah, selama mereka tidak bodoh, siapa yang akan memprovokasi seseorang seperti Jing Xiao. Jika murid resmi tidak memprovokasi hamba, maka hamba akan berterima kasih. Tidak mungkin hamba memprovokasi orang-orang ini, jadi tidak ada aturan yang jelas. Jing Xiao berpikir sejenak, tetapi dia tidak memikirkannya lagi. Dia memandang Kinchuan dengan mencibir dan berkata, Kamu hanya seorang pelayan. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuhmu. Apakah aku memerlukan aturan? Ketika dia mengatakan ini, banyak orang merasa bahwa dia sangat sombong, sangat sombong. Tapi kebanyakan dari mereka hanya menonton pertunjukan. Kamu sangat sombong dan cuek. Bagaimana kamu bisa hidup sampai sekarang? Kinchuan bertanya. Setiap kali Kinchuan membuka mulutnya, itu akan selalu membuat darah banyak orang mendidih. Itu adalah perasaan yang istimewa. Juga, kata-kata Kinchuan selalu tidak terduga. Kuharap mulutmu masih bisa tajam nanti. Jing Xiao tersenyum kejam. Jika kamu kalah, apakah kamu akan mati? Kinchuan bertanya. Kata-kata Kinchuan hampir membuat banyak orang tertawa. Apakah menurutmu aku akan kalah? Jing Xiao menatap Kinchuan dengan kepala terangkat. Bisakah kita mulai? Kinchuan bertanya. Ya ayo. Jing Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Kinchuan memanggil bayi naga. Karena mereka akan bertarung, dia harus menang dan membuat lawannya sangat tertekan. Cukup bagi bayi naga untuk bekerja sama dengan Kinchuan. 12 Posisi Dewa Bunga Kultifasi Jing Xiao setidaknya setengah langkah menuju alam surgawi. Sekte besar benar-benar berbeda, apalagi dia adalah salah satu dari delapan naga, jadi kekuatannya tidak terlalu mengejutkan. Kinchuan bahkan merasa pasti ada pemuda alam surgawi di antara delapan naga. Kinchuan tidak takut. Dia bahkan telah membunuh prajurit alam surgawi sebelumnya, apalagi seseorang seperti Jing Xiao yang setengah langkah ke alam surgawi. Bayi naga menyerbu setelah digosok oleh posisi Dewa 12 Bunga. Anggur naga emas. Kinchuan menggunakan Golden Dragon Fin. Dia berada di Half Celestial tahap 6 dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Anggur naga emas yang menerjang ke langit menyebabkan ekspresi Jing Xiao menjadi pucat saat dia mengelak dengan panik. Bayi naga sudah menunggu di sana. Saat dia terbang, bayi naga itu menyerang. Sua. Semua orang tercengang. Jing Xiao tidak terluka tapi celana dan bajunya sobek. Mereka jatuh ke tanah dan dia benar-benar telanjang. Orang-orang di sekitarnya juga tertegun. Tiba-tiba, seseorang berteriak, sangat indah. Hong. Pada saat ini, Jing Xiao menutupi bagian vitalnya dengan satu tangan. Bayi naga mengejar tanpa henti. Kincuan berada di kejauhan dan menggunakan golden dragon fin dari waktu ke waktu. Jing Xiao dipaksa melompat-lompat oleh bayi naga. Pantatnya benar-benar telanjang. Dia dalam keadaan menyesal dan dia kehilangan seluruh wajahnya. Tanpa pakaian, tangan dan kakinya terikat. Mentalitasnya terpengaruh dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Beberapa goresan muncul di tubuhnya. Serangan bayi naga semuanya berakibat fatal. Jing Xiao bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk hampir tidak menghadapinya. Semakin banyak orang yang datang. Ada banyak murid perempuan juga. Wajah Jing Xiao merah. Dia ingin membunuh binatang kecil di depannya dan Kincuan. Luka muncul satu demi satu. Mereka tidak berat tetapi dia dalam keadaan menyesal. Saya mengaku kalah. Jing Xiao akhirnya menemukan kesempatan dan berteriak keras. Ini juga pertempuran. Karena pihak lain mengaku kalah, Kincuan hanya bisa berhenti dan berjalan menuruni panggung. Jing Xiao dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dari biji sesawinya dan mengenakannya. Dia akhirnya menemukan rasa aman. Tetapi ketika dia melihat kerumunan yang melonjak di sekelilingnya, dia ingin mati. Banyak orang masih berdiskusi dan menatap Jing Xiao dengan tatapan menyedihkan. Tatapan ini lebih buruk daripada membunuhnya. Sudah memalukan baginya untuk melompat-lompat tanpa pakaian. Rahasianya juga terungkap. Dia pasti akan ditertawakan kemanapun dia pergi di masa depan. Jing Xiao memandang Kincuan dengan kebencian tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang lagi. Kincuan menatapnya dan memberinya senyum menghina. Ada tatapan menyedihkan di senyumnya. Kincuan melakukannya dengan sengaja. Ini adalah satu-satunya tatapan yang bisa menyakiti Jing Xiao sekarang. Kasihan, kasihan. 1599. Jing Xiao melihat tatapan Kincuan dan menjadi gila. Dia hampir pergi untuk melawan Kincuan sampai mati. Seorang pekerja serabutan belaka, seorang pekerja serabutan belaka telah membuatnya kehilangan begitu banyak muka. Para penonton melihat lebih jelas daripada para pemain. Sekarang, perhatian semua orang beralih dari Jing Xiao ke Kincuan. Sebelumnya, karena Jing Xiao telanjang, kebanyakan orang tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, mereka semua menyadari bahwa Kincuan telah mengalahkan Jing Xiao dengan sangat buruk sehingga dia mengaku kalah. Seorang pelayan, salah satu dari delapan naga. Apa yang sedang terjadi? Jadi setelah memikirkannya, banyak orang benar-benar terpana. Mereka membeku, seolah-olah mereka tercengang. Mereka bahkan lupa bahwa Jing Xiao telanjang. Zhou Kang menatap Kincuan dengan tatapan kosong, tapi dia dengan cepat pulih. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak terlalu terkejut. Ketika Kincuan berjalan ke Zhou Kang, dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik dan melihat Tian Qing Ge tersenyum padanya. Melihat Kincuan menatapnya, dia tersenyum dan berjalan mendekat. Aku bilang kamu serigala, serigala jahat. Bagaimana menurutmu? Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik tentangku? Kincuan menatapnya. Kamu serigala, kata Tian Qing Ge sambil tersenyum. Zhou Kang melihat dari samping dan tersenyum. Tian Qing Ge tersipu dan berkata, oke, ayo pergi. Kita akan mencari tempat makan. Biarkan dia mentraktir kita. Tian Qing Ge berbicara tentang Kincuan. Kenapa harus saya? Kincuan bertanya. Karena kamu serigala, kata Tian Qing Ge sambil tersenyum. Mereka menemukan sebuah restoran dan duduk bersama sekitar sepuluh orang. Tiga dari mereka adalah wanita, dan dua lainnya adalah orang yang makan bersama mereka terakhir kali. Mereka adalah sahabat Tian Qing Ge dan berada di pihak yang sama. Apakah kamu ingin memasuki sekte dalam? Tian Qing Ge bertanya pada Kincuan. Saya pikir saya baik-baik saja sekarang, kata Kincuan. Kincuan serius. Dia masih perlu menyapu halaman di sini karena dia menyadari bahwa ini adalah cara yang paling sederhana. Kincuan adalah dao besar Yin dan Yang. Yin dan Yang, langit adalah Yang, dan bumi adalah Yin. Dia menyadari bahwa dengan keadaan pikirannya saat ini, menyapu halaman benar-benar dapat membantunya mendapatkan banyak hal. Dia bisa memahami langit dan bumi, alam, masyarakat, bumi. Tian Qing Ge dan Zhou Kang memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan tersenyum. Aku harus menyapu halaman sekarang. Mereka berdua adalah seniman bela diri, jadi mereka secara alami memahami kalimat ini. Mereka berdua menatap Kincuan dengan heran. Dikatakan bahwa orang yang benar-benar berbakat akan mengolah apapun yang mereka lakukan. Sekarang, mereka merasa Kincuan adalah orang seperti itu. Mereka memikirkan pertama kali mereka melihat Kincuan menyapu halaman. Itu alami dan halus, dengan harmoni yang tak terlukiskan. Biasanya, akan sangat canggung bagi pria anggun seperti Kincuan untuk menyapu lantai, tetapi ketika mereka melihatnya, tidak terasa canggung sama sekali. Itulah alasan Dao. Kamu membuat Tuan Muda Jing sangat menderita, jadi dia pasti akan menggunakan cara lain untuk menghadapimu. Apa yang kamu rencanakan? Tian Qing Ge bertanya. Kincuan tahu bahwa dia akan mendapat masalah mulai sekarang. Terutama, dia telah membuat Tuan Muda Jing kehilangan begitu banyak muka, dan bahkan keluarga Jing pun kehilangan muka. Kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah menemukan pendukung dan bergabung dengan cabang kuil suci emas. Dengan begitu, bahkan jika kamu memiliki pendukung, keluarga Jing harus mengikuti aturan jika mereka ingin berurusan denganmu. Jika Anda ingin bergabung, saya dapat membantu Anda, kata Tian Qing Ge. Apa pilihan lain? Kincuan bertanya. Berpura-puralah menjadi pacarku dan kamu bisa tinggal di aulah urusan luar. Pikirkan sendiri. Tian Qing Ge tersenyum. Kincuan benar-benar perlu menyapu di sini, jadi dia sangat berkonflik. Dia tidak ingin terjerat dengan wanita ini. Plus, berpura-pura terkadang bisa menimbulkan perasaan yang sebenarnya. Aku sudah bilang aku berpura-pura. Apa yang membuatmu berkonflik? Apakah Anda memiliki perasaan untuk saya? Tian Qing Ge memandang Kincuan dengan main-main. Pesonanya tak terlukiskan. Dia menawan, imut, suci, dan mempesona hingga ekstrim. Kincuan meliriknya, memalingkan muka, dan mengangguk. Kalau begitu aku harus menyusahkan nona Tian. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Kincuan. Tian Qing Ge tersenyum pada Kincuan. Selamat, Saudara Qin. Zou Kang tersenyum, wajahnya penuh rasa iri. Yang lainnya sama. Sekarang, semua orang di sini sangat sopan kepada Kincuan. Terakhir kali, mereka tidak menyukainya. Tetapi sekarang Kincuan telah dengan mudah mengalahkan Tuan Muda Jing. Segalanya berbeda secara alami. Mereka semua prajurit, dan kekuatan adalah segalanya. Mereka menghormati yang kuat. Apa yang harus diberi selamat? Itu hanya pura-pura, kata Kincuan. Apakah Saudara Qin ingin menjadi yang asli? Kata Zou Kang. Kincuan dengan cepat menggelengkan kepalanya, sangat cepat. Tian Qing Ge memelototi Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit lebih lambat. Melihat Kincuan seperti ini, Tian Qing Ge tidak bisa menahan tawa. Sore hari, Kincuan dan Tian Qing Ge berjalan-jalan di sekitar Istana Emas. Pada saat yang sama, tersiar kabar bahwa Kincuan adalah pacar Tian Qing Ge. Seseorang melihat mereka berdua berjalan bergandengan tangan. Kincuan memegang tangan Tian Qing Ge, merasa sangat tidak nyaman. Lagipula, dia bukanlah pemuda yang mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Tangan Tian Qing Ge bergetar, dan dia secara naluria ingin menarik tangannya. Wajahnya agak merah, dan dia memancarkan pesona yang bisa melelehkan tulang. Mengapa kau melakukan ini? Kincuan menghela nafas. Tian Qing Ge tersenyum. Aku hanya ingin berteman denganmu. Ini adalah kesempatan terbaik, dan tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Kau menganggapku begitu tinggi. Kincuan menatapnya dengan kaget. Tentu saja. Kalau tidak, saya tidak akan berkorban begitu banyak. Tian Qing Ge mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Kincuan. Wajahnya memerah. Dia begitu dekat, dan secantik buah persik. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan dirinya. Dia adalah wanita yang tak terlukiskan. Bahkan dengan kendali kuat Kincuan, dia hampir menggigitnya. Selanjutnya, Kincuan melakukan seperti biasanya, tetapi lebih banyak orang datang untuk melihat Kincuan. Lagipula, sebagai pacar Tian Qing Ge, banyak orang ingin bertemu dengannya. Namun, dia masih sepenuhnya fokus untuk menyapu halamannya seperti air yang mengalir dan awan yang mengambang. Dia tenggelam dalam keadaan ini. Perasaan hidup, alam, hidup, hukum langit dan bumi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hidup sebenarnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Ding! Kincuan membeku. Gerbang besar di tubuhnya telah dibuka. Dia telah menembus jalan besar kesederhanaan. Dao Agung itu sederhana. Ini adalah kemampuan khusus. Itu juga dao besar yang tidak memiliki penghalang. Ada banyak orang yang memahami grit dao ini. Mereka yang kembali ke keadaan alami mereka dapat memahaminya, atau mereka yang murni secara alami dapat memahaminya. Dao Agung ini mudah dipahami, tetapi sangat sulit untuk ditingkatkan. Mencapai alam puncak. Sekilas pertama, rai level berikutnya, rai alam puncak. Kincuan baru mencapai puncak kesempurnaan. 99% orang, setelah memahami Dao Agung, akan terjebak di depan pintu seumur hidup mereka. Mereka bahkan tidak akan bisa mencapai level berikutnya. Harus diketahui bahwa level selanjutnya jauh lebih kuat dari level pertama. Bukan hanya grit dao yang sederhana. Setiap grit dao adalah sama. 1600. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Dia telah menerobos. Kemampuan ini masih sangat kuat. Itu adalah dao paling sederhana, paling dasar, dan paling praktis yang dapat digunakan dalam kemampuan apapun. Misalnya, Golden Dragon Finn Kincuan memiliki waktu casting yang lebih pendek, sehingga lebih sulit bagi target untuk menghindar. Terobosan Kincuan tidak memungkinkan kekuatannya untuk menerobos, tetapi memungkinkan dia untuk mencapai puncak tahap 6 tahap setengah abadi. Jika dia ingin mencapai tahap 7 tahap setengah abadi, dia harus melewati kesengsaraan hidup dan mati. Kesengsaraan hidup dan mati yang lain. Kincuan tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak. Saat menerobos alam keempat, ketujuh, dan kesembilan, munculnya kesengsaraan hidup dan mati sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat seseorang itu baik. Terkadang, ini juga menjadi standar untuk menilai bakat seseorang. Dia belum selesai menyapu halaman untuk hari ini. Kincuan terus bekerja. Saat ini, sapuannya menjadi semakin gesit. Rasanya alami, seolah-olah dia tidak ternoda oleh debu. Dia juga menyukai perasaan ini. Ini bukan lagi menyapu lantai, tapi semacam kultivasi. Kamu Kincuan, sebuah suara terdengar. Kincuan menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke atas. Itu adalah pria muda dan tampan. Dia menatap Kincuan tanpa ekspresi di wajahnya. Apa masalahnya? Kincuan bertanya. Nama saya Tian King Feng. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda agar menjauh dari saudara perempuan saya, kata pria itu. Dari namanya, Kincuan tahu bahwa ini adalah kakak laki-laki Tian Qingge. Bukankah kamu orang yang sibuk? Kata Kincuan. Aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Ada pun apa yang harus dilakukan, terserah kamu. Aku paling benci orang dengan niat buruk. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan terus menyapu lantai, seolah-olah dia telah melupakan apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu siapa Tian Qingge, tetapi dia tahu bahwa identitas Tian Qingge tidak biasa. Pada siang hari, Tian Qingge datang untuk mencari Kincuan. Lagi pula, mereka berdua berpura-pura menjadi pacar, tapi sekarang Kincuan telah menembus Dao Agung menuju kesederhanaan, dia bisa berhenti menyapu lantai. Namun, dia sudah berjanji pada Tian Qingge. Jika dia menarik kembali kata-katanya sekarang, akan sulit untuk dijelaskan. Kudengar kakakku datang mencarimu, kata Tian Qingge sambil tersenyum. En. Dia ingin kamu meninggalkanku, Tian Qingge tertawa. En. Lalu apa yang kamu rencanakan? Tian Qingge bertanya. Saya ingin mengatakan ya, kata Kincuan. Jangan berani-berani, Tian Qingge memandang Kincuan dengan marah. Apa hubungannya dengan dia? Dia orang yang sangat sibuk, kata Tian Qingge dengan marah. Tampaknya latar belakang keluarga nona Tian tidak biasa, kata Kincuan. Tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Jangan bertele-tele. Tian Qingge tersenyum pada Kincuan. Aku masih belum tahu identitasmu, Kincu. Ayahku adalah tuan istana dari Istana Sein Emas, kata Tian Qingge dengan lembut. Kincuan tertegun sejenak. Tidak heran, identitas ini sangat terkenal. Kincuan, ayahku tahu aku punya pacar, jadi dia ingin bertemu denganmu, kata Tian Qingge. Kincuan bergidik. Dia dan Tian Qingge hanya berpura-pura. Jika mereka bertemu dengan orang tua, hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Kincu, apakah ayahmu tahu bahwa kita berpura-pura? Kincuan bertanya. Dia tidak tahu, kata Tian Qingge tanpa daya. Aku belum punya waktu untuk memberitahunya. Ayo pergi. Mari berpura-pura itu nyata. Ketika waktunya tepat, aku akan memberitahunya. Lanjut Tian Qingge. Kincuan tanpa daya mengikuti Tian Qingge ke keluarga Tian. Itu adalah istana yang tidak mencolok. Lokasi agak jauh, tapi juga tidak mewah. Itu sangat sunyi. Berjalan masuk, ada halaman berukuran sedang. Ada pohon, bunga, gunung palsu, kolam, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Meskipun tidak terlalu mewah, itu memiliki nuansa kuno. Itu benar-benar membuat orang merasa lebih nyaman dan alami. Begitu mereka masuk, mereka melihat seorang pria parubaya yang anggun sedang berlatih seni bela diri. Itu lembut dan alami. Itu mungkin satu set seni bela diri kesehatan. Itu elegan dan halus, seperti air yang mengalir atau embusan angin. Kincuan dan Tian Qingge berdiri jauh dan menunggu pria parubaya itu selesai berlatih sebelum berjalan mendekat. Pria parubaya itu menatap Tian Qingge dan tersenyum. Itu adalah tatapan sayang, orang bahkan bisa menyebutnya tatapan sayang. Tian Qingge dengan gembira memeluk lengan pria itu. Ayah. Gadis, ini pasti Kincuan. Pria parubaya itu tersenyum sambil menatap Kincuan. Halo, senior. Kincuan tidak memanggil pamannya atau semacamnya. Dia juga tidak memanggilnya Tuan Istana. Pria parubaya itu memiliki sepasang mata yang sangat bijaksana. Tatapan lembutnya membuat orang merasa seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Ayah. Tian Qingge memanggil. Pria itu mengalihkan pandangannya dan tersenyum. Apa, apakah kamu menjauhkan diri dariku sekarang karena kamu punya pacar? Mustahil. Pria itu tersenyum. Kincuan, kenapa kita tidak pergi ke sana dan minum teh dan mengobrol? Tentu. Maaf mengganggumu, senior. Kincuan tersenyum. Sama-sama. Perlakukan saja seperti rumahmu sendiri. Gadis, minta paman Zhang untuk membuat beberapa hidangan. Kita akan makan bersama nanti. Pria parubaya itu tersenyum. Tian Qingge sebenarnya tidak ingin pergi, tapi dia tidak punya pilihan. Dia menatap Kincuan dan pergi. Sekarang, hanya Kincuan dan pria parubaya yang tersisa di sana. Pria parubaya dan Kincuan duduk di gazeba dan minum teh. Apakah kamu menyukai putriku? Pria parubaya itu tersenyum sambil menatap Kincuan. Tatapannya seterang matahari. Seolah-olah dia bisa melihat melalui ilusi apapun. Kincuan menggelengkan kepalanya. Senior, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku hanya seorang pelayan. Nona Tian berpura-pura menjadi pacarku untuk membantuku. Kamu cukup jujur, lumayan. Pria parubaya itu tersenyum. Kincuan sebenarnya tahu bahwa dia bisa melihat cinta pria itu untuk putrinya begitu dia masuk. Dengan kemampuannya, tidak ada yang tidak bisa dia selidiki. Lebih baik jujur daripada menyembunyikannya. Mengapa kamu tidak menyukai putriku? Pria itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Saya sudah memiliki seorang wanita, dan saya tidak mampu membelinya, kata Kincuan. Saya tidak peduli dengan pernikahan putri saya. Aku tidak peduli dengan pernikahan putriku. Dia bisa memutuskan dengan siapa dia suka dan dengan siapa dia di masa depan. Aku tidak peduli apakah kamu punya wanita atau tidak, tapi aku ingin memberitahumu, jangan sakiti putriku. Jika kamu tidak mencintainya, lebih lugas. Jika kamu terus seperti ini, dia hanya tidak akan bisa melepaskan diri. Aku bisa memberimu identitas, dan tidak ada seorang pun di Istana Emas Suci yang akan mengambil inisiatif memprovokasi Anda, kata pria itu perlahan, sangat serius, sangat berat. Kincuan mengangguk. Saya mengerti. Oke, minum teh. Pria itu memanggil Kincuan untuk minum. Pada saat itu, Tian Qingge datang. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, dia menghela nafas lega. Dia berkata dengan gembira, Apa yang kamu bicarakan? Kamu sangat bahagia. Ketika pria itu melihat ekspresi wajah putrinya, dia menghela nafas dalam hatinya. Sungguh hubungan yang naas. Dia tahu bahwa putrinya sangat menyukai Kincuan. Namun, bunga yang jatuh memiliki perasaan padanya, tetapi air yang tak berperasaan tidak. Dia adalah penguasa satu generasi, tetapi dalam hal ini, dia merasa tidak berdaya. Dia benar-benar ingin memaksa Kincuan untuk tetap tinggal, tetapi dia tahu putrinya tidak akan bahagia seperti itu. Tapi suatu hari, ketika mereka harus berpisah, itu akan menjadi pukulan besar bagi putrinya. Kincuan, apa rencanamu untuk masa depan? Pria itu bertanya. Saya akan meninggalkan zona suci dan pergi ke dunia yang lebih besar, kata Kincuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!